Eh tapi itu seru banget sih, jalan-jalan baby moon tuh jadi, kalau honeymoon tuh kan orang yang baru menikah. Iya. Kalau baby moon tuh ada orang yang hamil. Lagi hamil. Ini bawaan bayi atau bawaan Kartika? Bawaan Habib. Bak gimana sih? Habib. Soalnya kan yang ngajakin pergi kemarin 3 bulan yang lalu waktu hamil 4 bulan, Habib juga ngajak ke Paris. Alasannya memang ada beberapa uniksaan dan kerjaan. Ada kerjaan, ada ngajar juga. Dan sekaligus Habib minta bonus nonton PSG, sekolah juga. Sama nonton Liverpool MU. Eh Madrid sorry. Ada Raffi juga di depan. Oh iya ada Raffi cuman. Seberang-seberangan. Ya janjian namanya gak jadi ya. Terus? Nah terus udah abis gitu, sekarang juga sama Habib ada acara disana juga. Sekaligus minta bonus nonton bola lagi gitu. Tapi kasih hadiah aku karena aku fansnya MU. Terus ya udah akhirnya dibawa ke Manchester. Ya ampun. Kartika suka bola? Lah kan dulu pembawa. Iya bener sport banget. Raffi susu gak kenal eh. Emang kenal banget sama Kartika? Biasa aja. Eh tapi kan itu. Itu karena hamilnya sekarang 8 bulan. Iya. Itu kan cukup beresiko sebetulnya melakukan penerbangan. Iya kan jalan-jalan begitu gimana. Kan udah dapet izin dari dok. Kalo kan ada suami yang aduh sayang udah kamu jangan jalan-jalan lah. Kamu di rumah aja. Kalo Habib ayo jalan-jalan gitu. Jangan manja Habib mah bilang. Oh gitu. Jangan dibawa manja udah katanya gitu. Bismillah, Bismillah gitu. Habib justru yang support ya. Malah disuruh jadi alah ya waktu tonton bola ya. Biar heboh. Iya waktu tonton bola gak mau telat kan. Gak mau telat karena perjalanannya jauh. Yaudah yang ikutin langkah Habib kah. Dia kan selangkah 1 meter. Ah setengah meter. Iya gue memang cocok-colok Habib. Itu jadi sama yang nama dia. Belumah agak pendek. Dia mah panjang kakinya. Berang tanya. Iya bener bukan. Kakinya. Iya betul. Gak tau kita lebih lincah. Kita mah kecil-kecil lincah. Eh tapi katanya sempet. Gak boleh pulang ke Indonesia. Gara-gara kondisi kehamilan. Hampir kemarin. Kemarin pas dilihat kan mungkin gede banget ya kan. Terus akhirnya kita kasih license buat dari dokternya. Terus tiba-tiba. Mas kapainya udah. Udah. Kedalem. Ina itu ketemu manajera segala macem. Terus Habib bilang yaudah aku pulang duluan ya. Ya Allah. Habib. Terus? Hah? Doanya Habib kali. Pengen pulang duluan sendiri. Tuh kan. Raffi WA ya? Engga. Malah gue WA. Kalo udah kayak gitu gak sih Raffi WA? Pokoknya istri-istri kalo ada nomor telepon Raffi gitu ya. Di blok aja. Tapi kenapa gak ada kepikiran mau ngelahirin di. Inggris aja. Mau mau mau. Tempat tanggal lahir Inggris kan keren. Engga kalo pengalaman pengen mau gitu. Cuman kan ada anak-anak tiga di sini gitu. Jadi sekolah juga pemikirannya panjang banget sih. Ya kalo ngelahirin di situ kan berarti pulang ke Indonesia udah. Harus 40 hari. Ya itu dia. Terus kemarin pas yang gak boleh pulang gara-gara kondisi kehamilan. Akhirnya bisa pulang gimana ceritanya? Akhirnya memang dari dokter kandungan aku mengizinkan untuk boleh terbang. Kondisinya juga sehat. Akhirnya mereka boleh. Oke oke. Karena kalo gak saya gak boleh terbang tuh kalo kandungan awal sama kandungan akhir sebetulnya ya? Awal boleh. Awal boleh. Justru yang bahaya 36. 36 minggu. Oh ya akhir-akhir takutnya ngelahirin di pesawat. Di pesawat. Tempat tanggal lahir pesawat gitu ya. Di udara. Di udara. Kalo kembar 33 saat 33 dulu udah gak boleh. Oh gitu. Ya kalo kembar kan biasanya memang lahirannya lebih cepet. Maka ditanya ini single pregnant atau twins pregnant. Memang single akhirnya sama mereka dibolehin terbang. Tapi abis ini ada rencana? Kan udah asil ini mah udah gak ada rencana jalan-jalan lagi ya? Atau masih mau jalan-jalan di dalam negeri aja? Boleh. Boleh aja lu mah. Boleh. Boleh. Masih boleh. Gantem nih. Satu bilang boleh satu bilang gak boleh nih. Boleh. Gak kalo di pesawat udah gak boleh. Naik mobil. Naik mobil misalnya. Mobil boleh. Boleh. Pengen pengen. Makanya kemarin mau ngajakin anak-anak jalan-jalan ke Jogja gitu.